Intro Karena emang kita dari awal tuh temenan Kita temenan, terus kita Ya, pertama aku dulu Aku dulu, terus temen aku Aku tuh ngajak temen aku Karena emang aku bekerja secara profesional Dan kalau keprofesionalan itu kan Kalau kerja, harus ada pengganti dulu Baru kita bisa keluar Jadi, kan ada pernyataan dia yang bilang Kenapa kalau aku keluar Tapi malah ngajak temen Malah masuk ke dia Kalau misalnya dia emang ngelakuin itu Padahal aku juga mikirannya Ya, pekerja profesional ya harus kayak gitu Kalau misalnya mau keluar, harus ada pengganti Dan kebetulan Mika kemarin lagi cari pekerjaan Aku bukan yang kayak menjurupuskan dia, bukan Tapi emang aku udah cerita juga kayak gimana Cuman emang dia juga mau bekerja sebagai asli karena profesional aja ya kan Terus mau lihat juga nyatanya kayak gimana Dan ternyata malah gajinya gak dibayar Kan parah banget ya keluar lah dia Aku udah bilang, dia udah cerita sama saya Kayak, woy gua gak dibayar Kata kayak gitu Kita temenan ini Jadi, maksudnya off the record Apa kayak off the record Kayak di belakang tuh udah ngomongin Abis aku udah bilang Ya, yaudah kalau gitu ditagihin aja Dan Mika udah tagih juga berkali-kali ya Mika Dia udah berkali-kali Tapi responnya juga gak baik Dari dia Jadi ya sampai dia berani untuk speak up Karena aku juga yang kayak Udah speak up aja Punya banyak orang di kamar Padahal nyatanya ya cuman kita berdua aja di dalam kamar Paling kayak ponakannya Dateng cuman untuk nganterin minuman Kayak gitu Udah gitu minuman satu untuk saya doang yang minum Kan udah gitu dipaksa kayak minum satu kamar Ya oke lah Dia bilang satu kamar itu ada keluarganya Ya, saya juga adalah buktinya Yang emang menjelaskan di kamar itu cuman kita berdua doang Jadi gak usah lah banyak-banyak yang dalil itu bukan saya Saya gak ada mendalilkan sesuatu tuh saya gak ada Saya bener-bener ngomong apa adanya Apa yang saya experience Apa yang sudah terjadi itu Ya saya omongin semuanya yang bener-bener Apa yang terjadi Disitu ada siapa Waktunya jam berapa Tanggal berapa Itu masih sangat-sangat terekam di otak saya Jadi jangan bilang saya Ah trauma dibikin-bikin juga Enggak, itu bukan dibikin-bikin Emang udah terekam di otak saya gitu Tapi yang di Medan bawa istri yang bu Ade itu enggak Kan enggak Udah gitu disana ada istri Tapi istrinya kan ditinggal Kalau emang keluarganya yang selalu ikut-ikut Kenapa enggak kita tidurnya di rumah Kenapa harus tidur di hotel Kan dia ada rumah disana Kenapa kita enggak tidur di Pas hari ketiga Oh ya hari ketiga itu kita mulai tidur di rumah Kenapa enggak dari pertama aja tidur di rumah Cuman alasan Bang Rasman sendiri seperti apa Kenapa harus tidur di hotel gitu Ya dia bilang kan Saya mau curhat sama kamu Dia bilang hari pertama itu katanya Karena mau entertain tamu Habis itu ternyata Pas ditanyain Pak, tapi kan nginepnya Emang disini Aku bilang gitu Nanti malam kita tidur bilang Iya disini Nanti ada kamar Kalau ini kamar satu Satu suite itu Ada dua Ada dua kamar Saya tanya Gusti Katanya enggak ada Cuman satu Kayak gitu Oke, kaget Berarti memang Kaget lah Kaget Aku udah yang kayak minta berkali-kali Untuk jangan-jangan Aku maunya dipisah-dipisah Tapi enggak dipisah-pisah juga Hari kedua Saya bener-bener yang saya Apa Enggak mau sampai saya Bukan ancem ya Saya bilang kayak gini Kalau misalnya emang keharusan Pekerjaan saya itu Harus satu kamar sama bapak Mending saya resign hari ini juga Makanya dia langsung mengambulkan Kan dia ada juga bilang tuh Katanya Kalau misalnya Dia itu Melecehkan Kalau misalnya Kalau misalnya Emang dia melecehkan Kenapa mau Tidur sekamar dua hari Juga enggak dua hari Itu juga dibikin-bikin Hari kedua kan udah pisah Berarti memang ajakan Untuk bersama itu Untuk satu malam aja ya Iya Eh Dua malam Dia trying Untuk Ngajakin dua kali Dua malam Cuman Yang hari kedua Saya udah enggak mau Saya bilang Kalau misalnya Memang itu Bagian dari pekerjaan saya Mending saya Berhenti aja Saya resign Nah dari situlah Dia menjelaskan Oh dia mau jelasin Kayak gimana pun Hari kedua itu Saya bener-bener enggak mau Saya udah mau pulang Maunya langsung Ya kan Maunya langsung Cuman Saya mikir harus profesional Saya harus cari peganti saya dulu Kalau misalnya Udah semua clear Baru saya keluar Enggak ada sih Karena emang bener-bener Pas di Medan Itu kan dia ngasih Satu juta Dia bilang Udah lah Udah cukup itu Di Medan Satu juta Udah banyaknya itu Dia bilang kayak gitu Jadi saya juga Enggak terlalu Yang kayak terlalu Mempermasalahkan Uang gaji Karena juga Saya takutnya Kalau misalnya Saya mempermasalahkan itu Saya juga Enggak ngerasa Enggak bebas dari dia Saya udah pulang aja Saya udah seteng banget Oke Oke lah Boleh nonton kayak gitu Boleh Enggak ada yang ngelarang Cuman kenapa Harus minta ke saya Dan nontonnya di depan saya Itu yang dipertanyakan Itu yang dipertanyakan Masa Saya itu Apa bawahannya Terus udah gitu Dia minta videonya sama saya Bukan minta Maksa Cari Gimanapun caranya Masa dia sampai nyuruh aku Apa Nanya video kayak gitu Kemantan saya Ngapain Saya kan Aneh lah Itu dipaksa Bener-bener Oke Saya bilang Gak apa-apa Kalau misalnya Emang nonton Gak ada yang larang Boleh Tapi kalau misalnya Nonton private Saya gak masalah Nonton di kamar sendiri Itu gak masalah Ini masalahnya Dia nyuruh saya Yang ngetel Terus disetel di depan saya Sudah gitu pakai Harus nyentuh-nyentuh Minta Ya udah tau lah Ceritanya kayak gimana Gak ada Gak ada yang wajar Menurut saya Kayak gitu Bukan Pas udah ada kartu Kartu hotel Cuman satu Itu saya udah kaget Saya Loh Kok cuman satu Gitu kan Dia bilang tidurnya Di hotel malam itu Tapi kartu cuman satu Seharusnya dua dong Masih cuman satu Saya tanyain Katanya alesannya Mau entertain dulu Nanti Nantilah Tapi di kamar suite itu Ada dua kamar Senang aja Kamu gak usah khawatir Saya gak patah ngapa-ngapain kamu Kayak gitu Kalau aku cuman pernah Kayak dia jasin ke Emalio Tempat itu Emalio Tapi aku nolak Aku tuh langsung bilang Gak pak Kalau misalnya Saya kerja Terus Terus itu Saya tuh udah di luar pekerjaan Jadi saya nolak Tapi dia berarti Tapi dia berarti gak modus dong Maksudnya Kan dia ngajakin aku ke Malio Itu modus Dia bilang mau ketemu sama tamu Surabaya Ada Oh modus Dia bilang sama aku Mau ada ketemu klien Terus aku bilang Kan aku cari abis itu Aku tanya mau ngapain kesitu Ada mau ketemu orang Sekalian mau internet Terus aku cari kan Itu di Google Itu apa Tempat itu apa Dan jadilah Itu aku tau kan Ya udah Saya gak mau mau Jadi saya gak disitu Kalau saya sih berani bilang gak mau Karena Menurut saya Sopinya gak begitu kan Kalau bekerja Tetapi Belum sempet mungkin Apa karena Gak mau juga Karena sempet Dapat cerita dari Gakalau Diat Karena emang aku gak mau Terus abis itu kan Semenjak dia dipanggil itu Aku langsung telponan Sama aku Jadi semenjak itu Aku mau dipanggil ke Medan Aku gak pernah mau Nah aku udah Gimana ya Udah diceritain sama temen sendiri Terus Mas aku mau nyeblosin diri ke Medan Gak mau lah Jadi saya selalu banyak alasan lah Kalau ke Medan Tapi Gak mau nilai sebelumnya itu Yang kamu alami itu Setelah kejadian dari Claudia Atau bagaimana? Benolah Soalnya kan Kelau ceritanya Kita itu ya setau Aku tuh kerja Sama Claudia itu Kita ganti-gantian Kayak seminggu-seminggu Misalnya semingguin aku Seminggu depannya Claudia gitu kan Nah pada saat itu Claudia baru pulang dari Medan kan Berarti minggu berjalan berikutnya kan Berarti tugasku gitu Jadi Claudia gak masuk Jadi menurutku Oh ini tugasku Ganti-gantian bagi tugas Gak taunya kepanjangan Gak taunya kepanjangan Terus aku tanya Kenapa udah gak masuk Kalau ternyata dia udah risai Terus Saya di Medan itu Mikir Kayaknya saya gak bisa deh Ikut orang kayak gini Terlalu lama Saya mikir kayak terlalu arogan Saya takut nanti malah Tabiat saya Jadi seperti itu gitu loh Makanya saya bilang sama mama Alasan mau keluar itu Kayaknya gak bisa deh Ma kerja disini Karena Apa orangnya arogan Takutnya nanti malah ketelaran Kayak gitu Kan kita kalau misalnya Kumpul sama siapa Ya itulah yang bakal Jadi kita Jadi ada panutan gitu loh Maksudnya Kena ciprat-ciprat dikit lah Orangnya kayak gimana Jadi Saya udah tau banget lah Dia orangnya kayak gimana Istrinya sendiri Kan gini Dia itu Alasan Sama saya kayak Mau curhat-curhat Istrinya aja Dijelek-jelekin Di depan saya gitu Istrinya di depan Dijelek-jelekin Dipaki-maki di depan saya Kayak saya Ya ampun Gimana saya mau buka hati juga ya Orang dianya juga kayak gitu Lagian Gak mungkin juga sih Saya liat Kayak Maksudnya Gak mungkin Dengan cara dia Curhat-curhat yang jelek-jelek Tentang istrinya Kan saya mikirnya Ya ampun Istrinya aja dikituin Apalagi aku Gak lah No Pas aku resign Dia emang udah tau sih Dari Medan itu Aku kan udah bilang Aku mau keluar Aku mau keluar Aku udah bilang sama penakannya Gak mungkin penakannya Gak cerita sama dia Nah terus Aku cerita sama penakannya Juga gak cerita yang garis besar Sampai Terjadi ini Gitu kan Aku ceritanya bener-bener Cuman Apa Si bapak mau ngasih aku 10 juta Jadi mau kayak gini Kayak gini Aku cerita cuman kayak gitu Garis besarnya aja Terus Ngomong lah Kayak Apa Ngadu nih si Si Tesprinya ke bapak itu Ngadu Loh Kak Ini emang bener Kalau dia diginiin Kalau dia diginiin Kayak gitu Udah tau dia Katanya Kalau misalnya aku itu Mau keluar Dia udah tau Dia udah ngerasa Jadi Kayak gak Gak Apa namanya Udah gak ngelarang-ngelarang lagi Dan udah tau Alasan saya keluar itu apa Orang dia udah tau Juga Kalau sama saya Kalau Ngomong-ngomong Kayak Ancaman Terus kayak mati-mati saya Saya gak pernah digitu WITHABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAB